Oke teman-teman Teman-teman bisa melihat Bahwa itu adalah pirit ya Jadi saat ini Kita sedang memanggang Konsentrat pirit Yang kemarin kita sudah kumpulkan Berapa kali penggilingan Dan emas yang dilepaskan Itu kita disahkan Ya sekarang ini Piritnya kita panggang dulu Seperti yang teman-teman lihat Bahwa pirit itu sudah mulai mengeluarkan Asap ya teman-teman ya Artinya proses penguapan Hidrogen sulfida itu Sudah dimulai Itu teman-teman Jangan lupa jika memanggang pirit Seperti ini Itu Gunakan masker ya Ini saya tidak menggunakan masker Karena arah angin itu Dia kesana itu teman-teman Jadi saya tidak mencium bawah sama sekali Seperti kita tahu bahwa Aroma dari Blair itu Itu lumayan beracun ya Itu sama seperti racun yang di Karbon dioksida yang dikeluarkan oleh Kendaraan bermotor Oke teman-teman Jadi kan kita mau mengambil emas Tanpa menggunakan obat-obatannya Jadi Pirit ini kita panggang Kita rustin sedemikian rupa Dengan harapan Dia mau melepaskan Emas-emas yang ada dia Isolasi itu teman-teman Kita mau lihat Ini saya melakukan penggilingan itu Sebanyak 4 kali 4 kali giling Satu kali menggiling itu 16 kilo Saya ingin tahu aja tuh teman-teman Jadi selama sebanyak 60 kilo Konsentrat dari pirit ini Saya ambil Nanti saya gabungkan dengan Emas yang sudah kita kumpulkan Baik teman-teman Kita biarkan aja dulu seperti itu Nanti sekali-sekali kita balik Kita aduk Teman-teman ya Di bagian bawah itu sudah mulai Berubah warna Terima kasih telah menonton! 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 Karena ini siang Kita tidak melihat Wadahnya itu merah Sebentar lagi Itu akan berubah warna Oke teman-teman! Oke teman-teman! Ini sudah memasuki hampir 2 jam ya Ya kurang lebih 2 jam Biasanya kalau saya membakar dalam tungku seperti ini Itu bisa 3 jam Oke teman-teman! Terima kasih telah menonton! Ini masih jauh ya Masih jauh ya Ini Peristingannya masih terus dilanjutkan Sampai Bahan bakar yang di dalam tungku itu habis Oke teman-teman! Sekarang Piritnya itu sudah berubah menjadi pasir hitam Teman-teman! Nah Suka sini teman-teman bisa lihat Nah itu adalah pirit yang tadi Sekarang sudah berubah menjadi pasir hitam Oke Jadi kita lanjutkan Kita lanjutkan peristingannya teman-teman Jika sudah begini Piritnya itu sudah mulai kurang itu Artinya boleh Oke teman-teman! Jadi Kita sudah beberapa kali sampaikan Bahwa pirit tidak akan tahan Kalau terkena panas yang cukup Tuh teman-teman Jadi kita lanjutkan Kita lanjutkan lagi Ini tidak sulit teman-teman Teman-teman boleh mencoba di rumah Buat aja tungkus semacam itu Pasang blowernya Lalu naikkan piritnya ke atas Pakai tungku Itu tungku besi ya Karena ini Ini besi semua ini teman-teman Roasting aja Sampai benar-benar Mingkat piritnya itu Agar tidak menjadi pengganggu Di saat kita mulai proses selanjutnya Dengan begitu kan sahabat juga mudah Melihat Betiran-betiran emas halus yang dilepaskan Pirit itu Biasanya itu dia melepaskan Biasanya emas itu dia akan lepaskan Teman-teman Oke teman-teman Saya lanjut dulu Karena di dalam itu masih Masih nyala Api di dalam itu masih nyala Sepertinya apinya udah padam itu di dalam Warna piritnya pun juga sudah seperti itu Sekarang kita matikan blowernya Oke teman-teman ya Jadi di bagian dasar ini Itu biasanya menghitam Piritnya itu Coba kita lihat dulu Nah teman-teman ya Tuh Nah tuh Dia mulai berubah tuh teman-teman ya Tuh Tuh Nah tuh Sebentar saya balik ke sini teman-teman ya Nah Itu sulfidanya itu mulai berterbangan tuh teman-teman Mulai melepaskan itu Dia akan melepaskan hidrogennya itu teman-teman Oke teman-teman Jadi di sini teman-teman bisa melihat Piritnya ini sudah perlahan-lahan melepaskan hidrogennya Sebentar lagi itu kan hilang itu Iya kan Nah teman-teman ya Nah teman-teman ya Teman-teman bisa lihat Nah teman-teman bisa lihat Mulai berubah warna Nah itu kan Yang seperti ini tuh teman-teman ya Nah itu aromanya tuh jelek sekali tuh teman-teman Aromanya tuh betul-betul aroma Belerangnya tuh sudah mau dilepaskan tuh teman-teman ya Tuh Oke jadi kita biarkan aja dia seperti ini Kita buat dia Agak melebar begini teman-teman ya Nah Agar hidrogennya itu cepat menguap Oke teman-teman Jadi kita biarkan dulu dia seperti itu Kita beri kesempatan hidrogen itu menguap Nanti ya dingin baru kita mendekat lagi Setelah itu kita lakukan pendulangan Oke teman-teman Oke teman-teman Jadi ini adalah emas yang kita kumpulkan kemarin Ya sekarang kita mau uji dulu yang Kita roasting itu Ambil air dulu Karena itu kan masih panas tuh teman-teman Saya ngambil itu hanya untuk mau uji aja dulu ya Kita mau uji Sekedar membuktikan kepada teman-teman Bahwa cara ini itu ampuh Untuk mengambil emas-emas ya Sudah terbungkus dengan sulfida itu Dan dilepaskan Setelah kita melakukan perroastingan Tuh teman-teman ya Oke Tuh teman-teman ya Jadi dia tuh seperti minyak tuh Di permukaan hari tuh air ada seperti minyak Baik teman-teman Kita lanjut dulu Mendulang Kita dulangin dulu ya sahabat ya Terima kasih telah menonton Kita gosok-gosok seperti ini teman-teman Digosok-gosok dulu Agar lapisan-lapisan Agar sisa-sisa lapisan itu Bisa terkupas Jadi kita akan gosok Tuh kan Dia keruh lagi tuh teman-teman Bilas lagi Di permukaan air itu seperti minyak Bentar teman-teman ya Saya perbaiki dulu cara mendulangnya Karena Saya kesulitan Kalau tangannya sebelah Sebelah aja yang megangin dulangan Oke Oke teman-teman Nah teman-teman bisa melihat Di sudut itu Ya Itulah emas yang bisa Kita lihat Tuh teman-teman ya Jadi emas ini Itu bisa kita dulang Secara perlahan-lahan Ya namun ini semua kita bersihkan dulu tuh Yang di atas-atas ini Kita bersihkan dulu Kita ngambil cuma sedikit aja Dan Sudah bisa Dan kita sudah bisa melihat Emas Di situ Tuh teman-teman ya Tuh Saya cuma kesulitan Untuk mau menunjukkan semuanya Yang jelas seperti itulah Teman-teman caranya Nah itu Dia kan berbaris-baris di pinggir Namun kalau Teman-teman yang punya Cairan nitrat Dan HCL Ya sebaiknya di regia saja Atau Langsung dilogamkan Boleh juga Tuh teman-teman Jadi kita simpan aja disini Bersama dengan emas yang kita temukan kemarin ini Sambil menunggu Itu Mendingin Lalu kita ambil Oke teman-teman Jadi seperti itulah caranya Kita jika kita ingin mengambil emas Tanpa menggunakan kimia Walaupun dengan material Yang banyak Piritnya Lakukan perustingan yang benar Insya Allah Setelah itu kita lakukan pendulangan Insya Allah teman-teman bisa menemukan emas Karena pirit Itu indikasi terbaik Jika ingin mencari emas Oke teman-teman Saya rasa cukup Kita tidak perlu lanjutkan lebih jauh lagi ya teman-teman Karena teman-teman sudah tahu Jika emas itu seperti apa Jika emas itu kita sudah pisahkan Lalu kita logamkan Oke teman-teman Nanti kita akan sambung lagi Saya mau ambil dulu emas-emas yang Di material yang itu Cuman belum dingin Terima kasih telah menonton